Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arief Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun Lancar rezekinya dengan carusahanya Amin Baik, kali ini kita berjumpa lagi Saat ini kami ingin membahas masalah terapi latihan jari memegang benda-benda Kelenturan jari-jari ini patut dilatih sedemikian rupa perlahan dengan perlahan Tapi harus dirutinkan supaya melakukan hasil yang bisa maksimal Dikarenakan, saraf-saraf dan otot-otot pada jari kita adalah otot dan saraf yang paling kecil dan paling Istilahnya, membutuhkan kesabaran yang ekstra dibandingkan dengan organ tubuh yang lain Dikarenakan, faktor otot dan saraf yang mengecil ataupun yang paling lembut sekalipun Sehingga latihan ini dilakukan butuh yang berulang-ulang kali Karena faktor kelenturan dan elastisitas juga sangat pengaruhi Di situ, dibutuhkan kesabaran dari para penderitaan stroke untuk adanya upaya yang rutin dan tanpa kena lelah Supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal Berikut ini adalah beberapa contoh latihan-latihan yang bisa dilakukan Atau pun bisa dilakukan di rumah Walaupun dengan media yang terbatas Semuanya, terdasar keinginan untuk sembuh Gerak-gerak dan dilatih Insya Allah akan mendapatkan kesembuhan pulihannya Jadi disini, saya berbagi Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton di rumah Maupun bagi para penderitaan stroke Yang lagi menjalani terapi untuk kelenturan tangan dan jari Semoga bermanfaat Ikuti terus channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh